gelanggang akuatik yang diberi nama pelaga bodas yang memiliki tiga kolam yakni kolam pemanasan dengan ukuran 15 x 25 meter dengan kedalaman 1,35 meter kolam tanding sedalam 3 meter dengan ukuran 25 x 50 meter dan kolam loncat indah dengan kedalaman 5 meter berukuran 25 meter kali 25 meter saat ini resmi dan sah mendapatkan sertifikat internasional dari Federation International di Netation atau Pina Spanyol pembangunan kolam renang kompetisi ini sebagai bentuk keseriusan Pemkap Garut dalam mendukung atlet-atlet renang untuk terus berprestasi pembangunan kolam akuatik ini setidaknya menghabiskan anggaran hingga 80 miliar rupiah dari APBD Kabupaten Garut kolam ini pun tentunya memiliki banyak kelebihan selain kolam renang pertama di Garut bersertifikat nasional bahkan Indonesia pun masih jarang dan hanya kurang dari 10 jumlahnya pelam renang yang berskala dunia usai dinyatakan lolos dan layak mendapatkan sertifikat dunia kemudian secara perdana langsung diuji coba oleh para atlet renang Bupati Garut mengatakan selain menyiapkan serana-praserana pihaknya pun akan mendatangkan para pelatih yang memiliki kualitas tinggi untuk melatih di Garut dengan biaya yang disiapkan dari pemerintah daerah satu dua tiga satu untuk bisa membina dan melahirkan atlet-atlet berskala internasional kalau mau berskala internasional maka kami dari APBD ini membuat pelang-pelang atau akuatik berskala internasional dengan nama telah saya berharap dari Garut melahir atlet-atlet nasional dan internasional pemirsa daerah akan merekrut latih yang ternama dan kualitas untuk menghasilkan atlet-atlet ternama dari Garut untuk ini sementara itu Wakil Ketua Umum PBPRSI Sarman Simanjorang menyatakan pihaknya mengapresiasi sikap Pemka Garut yang telah menyiapkan kolam renang berskala dunia dan tentunya akan bisa melahirkan atlet-atlet berprestasi serta akan banyak ajang kejuaraan renang berskala nasional dan internasional karena apa karena dengan adanya kolam renang berskala internasional ini atlet-atlet yang ada di Garut maupun di Jawa Barat tidak perlu lagi ya berlatih-berlatih keluar negeri karena ini sudah berskala internasional dan sudah mendapat sertifikasi dari FINA dalam hal ini sehingga nantinya yang berbagai kejuaraan-kejuaraan yang ada di sini kalau nantinya ternyata atletnya mampu mengukir prestasi atau katakanlah membuat satu rekor internasional itu otomatis langsung diakili Ridwan Mustafa, Kompas TV, Garut, Jawa Barat